Om Swastiastu, Rajang Rahayu Adranityang Majang Ring Semeton Sarangsami Kali ini kita jumpa lagi dalam pembahasan fenomena ngiring dan ngelingihan ring kamar suci Ngiring demikianlah sering kita dengar di masyarakat belakangan ini Pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan kata ngiring? Tentu tidak Namun belakangan ini, ngiring menjadi fenomena dan di masyarakat banyak katanya ada orang yang ngiring Sesungguhnya, ngiring tersebut sangatlah baik Terlebih, ngiring menjadi seorang pemangku di sebuah pura Dalam artian, orang tersebut akan ngayah selantang tuuh di pura tempat yang ngiring tersebut Dan melayani umat sehubungan dengan prosesi keagamaan di pura dan sebuah Namun yang terjadi di masyarakat belakangan ini adalah Banyak orang yang ngiring tidak jelas disertai dengan ngelingihan di kamar suci yang dibuat di rumahnya Hampir semua bertara-bertara dituntun dan di kalingihan di kamar suci tersebut Ternyata, ngiring adalah salah satu dampak dari metuunan atau meluasin Karena alasan tertentu seseorang biasanya metuunan atau meluasin Nah, hasil dari metuunan atau meluasin tersebutlah dikatakan orang tersebut harus ngiring Apakah salah jika harus dikatakan ngiring? Tentu tidak Dan itu sah-sah saja Selain itu, ada juga orang ngiring diakibatkan karena mengikuti suatu ajaran spiritual tertentu Dan oleh sang guru dikatakan orang tersebut harus ngiring Nah, ini yang berbahaya Karena ngiring seperti ini tidak ubahnya seperti ngiring MLM Yaitu multi-level marketing Dimana tujuannya adalah tiada lain Agar sang guru mendapatkan pengakuan Semakin banyak pengikut, maka semakin besar pengakuan terhadap sang guru tersebut Ada juga ngiring yang katanya dapat pawisik atau bisikan gaib Di sini biasanya rancu antara pawisik atau kata hati Sebab sesungguhnya tidaklah mudah seseorang mendapatkan pawisik Sering sekali terjadi di masyarakat Keinginan hati dianggap sebagai pawisik Dan pada akhirnya memaksakan kehendak Dan selanjutnya kesana kemari mencari guru Dan pada akhirnya terjurumus pada ngiring MLM tersebut Sebaiknya ketika kita digaitkan dengan kata ngiring Jangan sampai baru dikatakan ngiring langsung Percaya dan menghiakan begitu saja Terlebih sekarang adalah zamannya spiritual MLM Dimana sang guru mencari pengikut untuk mendapatkan pengakuan Dengan mendapatkan banyak pengikut Semakin banyak orang yang mengatakan sang guru itu sakti Dan semakin banyak mulut yang akan menceritakan Kesaktian tersebut di luar Dan semakin banyak titik-titik selanjutnya Ternyata kebanyakan yang terjadi di lapangan atau di masyarakat adalah Ketika seseorang dikaitkan dengan hal-hal magis atau mistik Yang bersangkutan langsung menghiakan Atau sepaham Ada juga yang senang Bahkan ada yang langsung bertindak Mencari dan mengejar Segala hal-hal yang berkaitan dengan ngiring yang akan dilakoninya Walaupun tidak semua seperti itu Ada juga di masyarakat yang ketika dirinya dikaitkan dengan kata ngiring Seseorang itu akan merasa takut Lalu pertanyaannya adalah Apakah harus takut ketika dikaitkan dengan kata ngiring? Tentu tidak Jika memang hasil mendunan atau hasil meluasin Dikatakan harus ngiring Setidaknya telah ditanyakan ketiga tempat berbeda Dan hasilnya sama harus ngiring Maka cukup menghiakan bahwa Kita siap untuk ngiring Setelah menyanggupi Siap untuk ngiring tersebut Apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini Sesungguhnya tidak perlu melakukan apa-apa Cukup katakan kesediaan dengan Hulus ikhlas dari dalam hati Kesediaan kita untuk ngiring Dan Jika memang harus ngiring Mohonkan perkunjuk kepada Sesuunan yang akan kita iring Sebagai contohnya adalah sebelumnya Dengan demikian Jika benar adanya kita harus ngiring Maka jalan akan terbuka secara perlahan Tidaklah usah kita Kesana kemarin mengejar Mencari guru Ataupun mencari kesaktian Sebab Akan tiba waktu yang tepat di kemudian hari Dan akan indah pada waktunya Yang terpenting adalah Jalankan aktivitas seperti biasa Banyak yang terjadi di masyarakat adalah Ketika dirinya dikaitkan dengan kata giling Selanjutnya orang tersebut Mengejar kesana kemari Mencari kesaktian Dan mencari benda-benda berhala Untuk memenuhi persyaratan Miring tersebut Bahkan ada yang nangkil Kepuro-puro setiap hari Sampai lupa akan Kewajiban terhadap keluarga Lupa harus bekerja Untuk menghidupi keluarganya Dan yang paling ekstrim adalah Semua batara dituntun Dan kalenggiang di kamar suci Yang telah disediakan di rumahnya Padahal sesungguhnya ketika Kita sudah menyambupinya Dengan burus ikhlas Itu sudah cukup Dan biarkanlah segala hal Yang berhubungan dengan Ngiring tersebut Datang dengan sendirinya Sedikit demi sedikit Secara perlahan Nah dan itulah yang disebut Dengan kepingin Satu hal yang harus diingat adalah Ketika sudah nuntun Dan ngelinggiang di kamar suci Itu bukanlah hal yang main-main Bahkan konsekuensinya Akan ditanggung oleh Anak cucu gelap Bukan hanya oleh orang yang nuntun Atau yang ngelinggihan itu saja Hal yang terjadi ketika Sudah nuntun dan ngelinggihan Di kamar suci Yang bersangkutan Sangat rajin Sembah yang di kamar suci tersebut Mungkin dengan maksud Untuk mengasah kesaktian Dan akhirnya lupa Dengan keperadaan merajan Yang ada di pekarangan rumahnya Sehingga lupa Sembah yang di merajan Ada juga Di masyarakat yang terjadi Ketika sudah ngiring Dan ngelinggihan Di kamar suci Menganggap dirinya Paling suci Dan tidak boleh inilah Tidak boleh itulah Dan pada akhirnya Lupa Bahwa hidup Perlu bermasyarakat Ngiring Seharusnya adalah Sesuatu yang sangat religius Dan tidak semua orang Dapat melakoninya Oleh karena itu Janganlah Mengejar hal-hal Seperti ini Jika bukan garis tangan kita Hidup layaknya Kebanyakan orang Akan jauh lebih nikmat Hidup bermasyarakat Ingat kewajiban Terhadap keluarga Dan rajin Sembah yang di merajan Dengan berus ikhlas Ini saya akan membawa Kepada ketentraman Lahir dan batin Hai nge Demikianlah sedikit Pemaparan tentang Fenomena ngiring dan Meligian Di kamar suci Jika ada hal Yang sekiranya perlu Didiskusikan Silahkan komen Pada kolom komen Salam Rahayu Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton